Pada hari ini, Rabu 22 Juni 2022, fungsionaris DPP Partai Nasdem telah bertemu dengan fungsionaris DPP Partai Keadilan Sejahtera di Nasdem Tower, Jalan RPS Suroso, nomor 4246, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kedua partai bertemu dalam rangkah silah turahmi. Dalam pertemuan disepakati dibicarakan untuk menyatukan dan menyamakan visi tentang kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh rasa persadaran tersebut, kedua partai politik sepakat untuk Yang pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara Dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kedua, menjadikan pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa. Ketiga, menyempakati persiapan kerjasama Pilpres. Sekali lagi, menyempakati persiapan kerjasama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama. Semoga Tuhan yang maha kuasa meridoi pertemuan ini dan senantiasa memberikan kekuatan Kepada kedua partai untuk terus berkomitmen pada kesepakatan ini. Jakarta 22 Juni 2022, Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Belum koalisi, baru saling melihat, menjajakin, mencari kesamaan demi kesamaan. Yang jelas belum ada koalisi, itu pasti. Tetapi dengan komitmen, kedekatan, perasaan saja, itu merupakan modal awal yang baik saya pikir itu. Baik, sudah selesai.